Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berbicara dulu dari asal-usul keluarga Kiai Haji A'at Ainurussalam lahir di karangan pesantren pada tanggal 27 November 1964 di Jombang, Kencong Jember Dari pasangan Kiai Haji Imam Sujai, pengasuh Pondok Pesantren Rauh Zotul Ulum, Kencong Jember Putra dari Kiai Haji A'amirun dan Kiai Haji A'at Kasniah dan ibunda Kiai Haji A'at yaitu ibunya Haji Mardeliah Beliau merupakan anak keempat dari enam bersaudara Dua putri dan empat putra Anak pertama putri bernama Anis Nurlaili, lalu Faridah, kemudian anak ketiga putra yaitu Ahmad Zaini, Kiai Haji A'at dan saudara yang kelima meninggal dan putri sulung yaitu Rofi'i Nah, jenjang pendidikan Kiai Haji A'at Ainurussalam pernah menempuh pendidikan formal Mulai dari SD, merangkap MI, di Jember dan meneruskan pendidikan istana Wia sekaligus Mondok Di Pondok Pesantren Rauh Zha'ul Ma'arif yang diasuh oleh Kiai Haji Syafawimash Bashir Bersama saudara-saudara beliau juga menempuh pendidikan yang sama Semunjak kecil Kiai Haji A'at selalu berpindah-pindah pondok terakhir Beliau menjadi santri di pondok yang pertama Mondok Sekaligus sekolah dan kedua di pondok Pesantren Salafia Gempol Pasuruan yang diasuh oleh Kiai Haji Marjuki Selama tiga tahun dan yang terakhir di pondok Pesantren daerah Kedung Cangkring Sampai saat ini beliau masih mengaji disana setiap hari Sabtu dan Minggu Beliau berangkat dari rumah jam tiga pagi Dan menyempatkan untuk sholat subuh berjamah disana Itu sudah menjadi kegiatan rutin setiap hari Sampai dulu sampai sekarang Pondok yang diasuh oleh Kiai Haji Hayum Saat ini meskipun Kiai Haji Hayum sudah meninggal Tapi digantikan oleh putra Kiai Haji Hayum Keunikan beliau bahwa sembari mentut ilmu di pondok-pondok Beliau langsung mengamalkannya dengan berdakwah Dari kecil Kiai Haji Aat dididik oleh ayah menjadi seorang mubalewa Atau seorang da'i meneruskan profesi sang ayah Dan Kiai Haji Aat waktu itu masih berumur 10 tahun Sudah menjadi da'i cili lokal hanya di sekitar daerah rumah Kiai Haji Aat dijemper dan langsung berjermah di depan ratusan orang Mula-mula sedikit tegang tapi lama-lama terbiasa Menjadi seorang da'i cili tidaklah mudah untuk langsung meraih semua itu Mulai belajar ceramah dari kecil diajak oleh sang ayah Ketika ayah mengadiri undangan acara PHBI Dan Kiai Haji Imam Sujai yang menjadi pembicaranya Kiai Haji Aat hanya mendengarkan ayahnya bercerama Selain itu juga belajar dari kaset VCD ceramah dari berbagai da'i guna Meningkatkan pengetahuan dalam hal bercerama Setelah itu belajar sendiri di depan kaca seolah-olah menghadapi rebuan orang butuh kata Kiai Haji Aat Ketika menceritakan pengalamannya waktu dulu Memang buah tak jauh dari pohonnya Kiai Haji Aat cepat menguasai materi dan gerak-geri ceramah da'i sesuai bakat ayah Dan mudah ia menerima profesi sang ayah menjadi seorang da'i Kiai Haji Aat menikah pada tahun 2002 dan berumur 26 tahun Dengan Haji Haji Nila Rahmawati Putri Dari pasangan Kiai Haji Ahmad Safi Pengasuh Pada Pesantren Suratul Fukol Sedayu Turan Malam Dengan Nyai Haji Haji Tuti Alawiah Dan dikarni satu putra dan dua putri Yang bernama Muhammad Fajrul Jabiris Salam Melayu Latus Datisaniyah Dan Nabila Rahmawati Beliau merintis karir berdakwa untuk mengabdikan diri kepada umat Sejak berumur 10 tahun Mulai dari mengisi pengajian antar desa Tujuannya yang lain adalah membentengi akhita Islam Beliau juga aktif mendidik anak-anak yatim di sekitar rumah beliau Karena beliau sangat berhati dengan keadaan di masyarakat Sekitar rumah banyak yang tidak mampu mendidik anak Dan bertanggung jawab atas masa depan anak tersebut Sekaligus tingkat agama di daerah sekitar rumah beliau rendah Sehingga beliau mempunyai inisiatif Membangun yayasan yatim piatu dan kode pesantren Dari kecil orang tua beliau mendidik Aat Untuk mempunyai jiwa sosial yang tinggi Demi kelancaran kehidupan baik di dunia Maupun di akhirat Setelah memikirkan bagaimana solusi yang baik Untuk anak-anak terlantar itu Maka beliau positif mendidikan sebuah yayasan yatim piatu Dan sebuah kode pesantren itu Dengan bekerjasama dengan para topak Agama di daerah tersebut Beliau berjuang keras demi suksesnya kegiatan Untuk membangun yayasan anak yatim Dan kode pesantren dirintis dan berdiri pada tahun 1986 Dan diresmikan oleh Departemen Agama pada tahun 1993 Dan disitu terdapat pendidikan non-formal Seperti DPA, TBK, dan dinia umum Semua itu dibuka untuk siapapun yang ingin mengikuti kegiatan rutinan di yayasan tersebut Pengajian dimulai pagi setelah solat sebuah dan malam setelah solat maghrib Selain menjadi pengasuh di yayasan tersebut Beliau juga menjadi pengurus KBIH KBIH dengan daidai ternama seperti Kiai Haji Su'ud dari Asam Rawo Dengan Ustaz Nafi Dan beberapa Kiai-Kiai ternama di Surabaya Pergiatan beliau sangatlah padat setiap hari Beliau disipuk di luar rumah Tapi beliau menyisikan waktu Satu hari untuk orang-orang yang memerlukan bantuan beliau Yaitu hari Jumat, pagi hari Selat-selat subuh hingga surat Jumat Karena kebanyakan dari masyarakat Memilih beliau yang mengisi acara-acara yang diselenggarakan oleh masyarakat tersektarnya Nama beliau sudah menyebar dari berbagai kota di Jawa Timur Bahkan luar Jawa Timur juga mengenal beliau Karena keunikan dalam berdakwa Semoga informasi profil atau biografi Kiai Atai Nurul Salam ini bermanfaat untuk kita semua Dan kita bisa meneladani dari jejak dakwa beliau Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati